Biar engkau pribadi yang berdaulat berkuasa di dalam kami Karena kami ternyata firmanmu katakan bukan milik kami sendiri Karena engkau telah lunas membeli kami dengan harga yang mahal Yaitu harga darah yang tak pernah tercemari oleh dosa Biar kami kembali memuliakan Tuhan dengan tubuh kami, dengan hidup kami Engkau dipermuliakan dan itu tanda engkau berkuasa atas kami Engkau berotoritas dan berdaulat di dalam kami Terima kasih Tuhan, berfirman di pagi yang kau berkati ini Sampaikan isi hatimu, kami buka telinga kami Kami buka hati kami, pikiran kami Untuk menangkap sesuatu dari isi hati Tuhan pada pagi hari ini Dan setelah itu beri kami kemampuan untuk melakukan kebenaranmu itu dalam hidup kami sehari-hari Dalam nama Yesus kami sambut isi hatimu dengan antusias yang siap katakan Amin Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Shalom semua, selamat pagi Senang bisa ketemu kembali setelah kita jumpa di ibadah Kenaikan Tuhan Yesus bulan Mei kemarin Sudaraku Hari ini saya ingin share sedikit firman Tuhan Di ibadah pertama ini gak terlalu panjang waktunya Kita akan lihat satu ayat kebenaran dari Injil Yohanes Babnya, Fatsalnya yang ke-12 Injil Yohanes, Fatsal atau Babnya yang ke-12 Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8 Mari kita baca Sebuah cerita yang punya value yang menurut saya luar biasa Tuhan ajarkan dan munculkan disini Bunyi ayatnya adalah 6 hari sebelum Pasca Tuhan Yesus datang ke kota Bethania Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati Di kota Bethania itu diadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus Dan Martha melayani Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya Lalu meminyaki kaki Yesus Dan menyekanya dengan rambutnya Dan bau minyak narwastu itu semerbak di seluruh rumah itu Tetapi Judas Iskariot Seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin Hal itu ternyata dikatakan Judas Iskariot Bukan karena Judas memperhatikan nasib orang-orang miskin Melainkan karena Judas adalah seorang pencuri Judas sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya Maka kata Yesus Biarkan Maria melakukan hal ini mengingat hari penguburanku Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu Inilah cerita yang dicatat Alkitab 6 hari sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan pada hari Raya Pasca Rupanya hari itu dia soan Dia berkunjung ke kota Betania Dan kali ini bukan ke rumahnya Marta, Maria, dan Lazarus Markus 14 ayatnya yang ketiga mencatat Kali ini dia datang ke rumahnya Simon Ya di Injil Markus Fatsal yang keempat belas ayat yang ketiga Ketika Yesus berada di Betania Di rumah Simon si Kusta Dan sedang duduk makan Datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli Pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu Dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus Jadi kali ini dia datang ke rumahnya Simon Siapa Simon? Orang yang dulu pernah sakit Kusta Tetapi sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus Dan hari itu buktinya Simon sudah tinggal di dalam rumah Tinggal bersama keluarga dan masyarakat yang lain Kalau masih Kusta gak boleh Tinggal di tengah-tengah orang-orang yang sehat Dia dikucilkan, dipinggirkan Dan selalu naruh abu di atas kepalanya Kalau ketemu orang yang sehat harus teriak-teriak Najis, najis Karena jangan sampai orang dinajiskan karena Kustanya Tapi rupanya Simon sudah mengalami kesembuhan yang total oleh Tuhan Buktinya tinggal di tengah keluarga Dan hari itu Yesus datang ke rumahnya Nah diperkirakan rumahnya Simon yang dulu Kusta sekarang sembuh ini Satu komplek, satu klaster dengan rumahnya Marta Maria Lasaru Saudara Buktinya mereka juga join ke situ Wah kayaknya gak jauh ini Gak kena genap ganjil, gak kena kepadatan Saudaraku ya, gak kena three in one Mereka ngumpul semua di rumahnya Simon Dan akhirnya diadakan perjamuan buat Tuhan Yesus Di tempat itu Nah dalam peristiwa ini muncullah cerita ini Tau-tau Ini yang diluar dugaan banyak orang Termasuk Judas Iskariot Maria hari itu Mempersembahkan minyak narwastu Yang harganya tidak murah Di itap Injil Yohanes 12 Dikatakan minyak itu dicurakan di kaki Yesus Di Markus 14 tadi yang ayat 3 kita baca Dicurakan di kepala Yesus Jangan bingung Yang betul yang mana Pak Dicurakan di kaki atau di kepala Diperkirakan Itu Maria mencurakan minyak marwastu Di atas kepala Yesus Tapi terus mengalir ke bawah Saudara Seperti kata itu Itu Mbun Hermon yang mengurapi Imam besar Harun Terus ke leher jubanya Turun itu minyak pengurapan Saudaraku Terus turun ke bawah Dan Maria adalah wanita yang suka Punya kebiasaan Bersimpu di bawah kaki Tuhan Suka nongkrong di bawah kaki Tuhan Setelah minyak yang dicurakan di atas kepala Mengalir sampai membasai kaki Yesus Dan pas Maria bersimpu di kakinya Dia seka kakinya dengan rambutnya Diperkirakan demikian Jadi jangan bilang Alkitab ini gak bener Yang satu bilang di kepala Yang satu bilang di kaki Saudaraku Tapi ternyata Itu yang terjadi Minyak itu mengalir Dan waktu membasai kaki Yesus Pas Maria duduk di bersimpu Dia seka dengan rambutnya Di momen itulah Judas tau-tau komentar Dan komentarnya Judas begini Ya Tuhan Enggak sayangkah Minyak semahal itu Tiga ratus dinar harga minyak itu Adalah hasil kerja setahun Ingat perumpamaan pekerja yang bekerja di kebun arak Satu hari bekerja dari pagi sampai sore dibayar berapa? Satu dinar Satu hari dari pagi sampai sore dia bekerja dibayar satu dinar Kalau harga minyak ini tiga ratus dinar Berarti ini hasil kerja tiga ratus hari Alias hampir setahun Setahunnya bangsa Yahudi adalah Dua belas bulan dikali tiga puluh hari per bulannya Jadi setahunnya bangsa Yahudi itu tiga ratus enam puluh hari Kalau Anda dan saya yang mengikuti tanggalan masehi Setahun kita tiga ratus enam puluh lima hari Karena ada yang habis tiga satu Ada yang habis tiga puluh Khusus Februari habisnya dua lapan Empat tahun sekali Februari habisnya dua puluh sembilan Pada tahun kabisat Sehingga tahun kabisat setahunnya kita Tiga ratus enam puluh enam hari Ini sedikit perbedaan dengan bangsa Yahudi Bangsa Yahudi ganti hari setelah jam enam sore Anda dan saya dan banyak belan dunia ganti hari setelah jam dua belas malam Jadi ingat Tidak usah bingung Jadi input aja sama sekali tidak mempengaruhi keselamatan kita Jadi input aja untuk dipelajari Jadi itu yang terjadi Tiga ratus enam puluh hari setahunnya Yahudi Dipotong sabatnya Setahun itu lima puluh dua minggu Lima puluh dua sabat Jadi hari kerjanya bangsa Yahudi dalam setahun Tiga ratus enam puluh dikurangin lima puluh dua minggu Atlias tiga ratus delapan hari Kalau satu hari satu dinar Setahun kerja dapat tiga ratus delapan dinar Nah yang dipersembahkan Maria Tiga ratus dinar hasil kerja setahun kurang delapan hari Setahun kurang seminggu Makanya itu persembahan yang besar Seperti bahasanya Pak Insinyur Niko tadi Berikan yang terbesar saudaraku Yang paling berharga Ini yang dipersembahkan Maria Dan itu mengagetkan Judas Cuman Judas rupanya udah biasa punya bahasa rohani Yang rada-rada rohani politik Kalimatnya adalah Waduh coba dikasihkan orang miskin Berapa keluarga diberi makan Berapa anak disekolahin Berapa orang yang sakit diobatin Kalau duitnya dipersembahkan ke orang miskin Rada-rada rohani-rohani Nanti ada nuansa politiknya Dari mana saya tahu Yohanes Sahabatnya Judas Dari dua belas orang murid Ngasih tahu kita Hal itu dikatakan Judas Bukan karena Judas Memperhatikan Nasib orang-orang miskin Yohanes ngasih tahu Ini orang maling Katanya Yohanes Dia pencuri Dia ngomong begitu itu Kalau saya boleh jabarkan Judas itu gak nyangka Maria Masih punya uang sebanyak itu Hari itu Yang ada di pemikiran dan benaknya Judas Kemarin waktu Lazarus sakit Itu ngabisin tabungannya Martha dan Maria Mereka itu kakak beradik Yang tidak disebut ada orang tuanya Bahkan sejak cerita mereka muncul Mereka diperkirakan Tiga kakak beradik Yang yatim piatu Dan sumber nafkanya Yadalah Lazarus Yang bekerja yang laki Martha dan Maria Bantu saja Lagi sakit keras Mereka memberi kabar Kepada Yesus Tentang saudaranya Yang sakit keras Itu WA-nya Maria dan Martha Udah nyampe di Yesus Udah D Udah R Gak ada balesan saja Sedara Gak ada balesan ditunggu-tunggu Udah dibaca Udah nyampe Udah dibaca Tapi kok gak ada balesan Sampai akhirnya Lazarus mati Waktu Yesus datang Lazarus udah 4 hari Dalam kubur Dan waktu Tuhan bilang Buka pintu kuburnya Martha bilang Jangan guru Kenapa gak boleh sama Martha Pintu kubur Lazarus dibuka Karena Martha bilang Adikku sudah berbau Mayatnya 4 hari yang lalu Dimasukkan kubur Kami gak sempat Ngasih Formalin Kita gak kasih Rempa-rempa Duit kita udah habis Buat dia berobat Gara-gara kami Tunggu Guru datang Guru gak datang-datang Kami habiskan Belum ada kartu Jakarta Sehat Pak Jokowi Belum kepele hari itu Sedara ku ya Belum ada BPJS Pak SBY Belum muncul hari itu Jadi kami habiskan Tabungan kami Untuk ke tabib Kedokter Ke rumah sakit Infus Lab Waduh Habis semua guru Pas dia mati Kami harus segera kuburkan Karena Beli formalin Sudah gak ada uang Ngasih rempa-rempa Ngasih bunga Wawangian Beda dengan mayatnya Raja-raja di Mesir Itu begitu mati Itu bisa dikasih formalin Dikasih rempa-rempa Sampai puluhan tahun Jenasannya gak berubah Di dalam mumi Sedara ku ya Tapi ongkosnya Gede tuh Kami gak punya Kata Marta Maria Makanya yang ada di benak Judas Sejak Lazarus mati Habislah tabungan keluarga ini Yang kaget adalah Enam hari Sebelum Yesus disalib Lah kok Maria Punya persembahan Tiga ratus dinar Dari mana ini Itu Judas Waktu lihat itu Kalau dia mau jujur Yang dia mau omong gini Coba kemarin gue tau Lo masih punya duit Segera ini Gue deketin lo Sedara ku ya Gue mau ambil Lo jangankan Maria dan Marta Yesus aja Diembat duitnya Gimana Sedara ku ya Apalagi cuman Marta Maria Sedara Wah itu Judas Bisa datang kayak Geasi datang Kena aman Sedara ku ya Makanya ini yang Diluar perkiraannya Judas Wah gue pikir Udah bangkrut loh Gue pikir Udah habis Tabunganmu Dan satu hamba Tuhan Yang lain yang pernah Saya dengar kotbanya Dia berkata Setelah Lazarus Bangkit Sampai Yesus Sebelum ditangkap Enam hari Tuhan memulihkan Keluarga kakak beradik ini Tuhan pulihkan Keuangan mereka Habis Dipakai berobat Buat Lazarus Sampai mati Ternyata Tapi sejak Lazarus Dibangkitkan Sampai enam hari Sebelum Yesus ditangkap Dengan persembahannya Maria Rupanya Tuhan Memulihkan Finansial Marta Maria Dan Lazarus Sedara ku Tuhan berkati Karena ada berani Yang memperkirakan Kayaknya Marta Buka bakery Atau catering Di rumah Sedara ku ya Suka melayani Seperti letih Sedara ku ya Nyiapin ini Nyiapin itu Ada yang curiga Ini punya bakery Punya catering Di rumah Sedara ku ya Tuhan berkati Pekerjaan mereka Sampai akhirnya Enam hari Sebelum Yesus ditangkap Maria mempersembahkan Tiga ratus dinar Harga yang sangat Mahal Karena itu Hasil kerja Kira-kira Hampir setahun Wow Kesimpulannya apa Cerita ini ditulis Perikup ini ditulis Untuk menjadi pelajaran Buat kita Karena Ternyata Ternyata Ada dua model Orang Yang satu Model Maria Dekat Yesus Karena mau beri Sesuatu Buat Yesus Itu modelnya Maria Build intimacy With Jesus Membangun Keintiman Dengan Tuhan Bukan mau Ambil Yang Yesus Punya Untuk dia Tetapi justru Dia mau beri Yang dia punya Buat Yesus Tapi ada Model yang kedua Modelnya Judas Iskariot Ini juga Dekat Yesus Dari dua belas Murid Dia salah satu Ini bahasa sekarang Ring satunya Yesus ini Ring satunya Tim sukses Ini Tapi Sifat Dan value-nya Beda Judas Iskariot Build intimacy With Jesus Bukan karena Mau beri Sesuatu Malah Mau ngambil Sesuatu Dari Yesus Nah Ini Dua hal Yang Tuhan Mau ngomong Di cerita ini Yang satu Dekat aku Mau beri Sesuatu Yang satu Dekat aku Mau ambil Sesuatu Jemaat GBI City of love Anda Yang mana Maria Atau Judas Iskariot Beberapa Kali Ternyata Banyak umat Tuhan Yang spiritnya Sangat Judas Bangun hubungan Dengan orang Bangun hubungan Dengan Tuhan Bukan berpikir Give something And give the best Tetapi Mau take something Mau ambil Sesuatu Enggak asik itu Dan ending ini Yang pasti Mewarnai Orang yang Spiritnya Maria Endingnya Mesti Bau Semerba Narwastu Yang wangi itu Tersebar Di rumah itu Sementara Judas Baunya apa Bau Batang Tikus Bau Bangke Saudara Saudara Tau ceritanya Dia akhirnya Minggu depannya Menjual Yesus Dia jual Yesusnya Dibayar 30 Keping Perak Oleh tua-tua Yahudi Buka Kamus Alkitab Anda Satu Keping Perak Itu Senilai Dengan Empat Dinar Enam Hari Kemudian Dia jual Yesus Judas Jual Yesus Dibayar 30 Keping Perak Kalau Satu Keping Perak Itu Empat Dinar Berarti Minggu Depan Dia Jual Yesus Demi Mendapat 120 Dinar 30 Keping Perak Satu Keping Empat Dinar 30 120 Dinar Dia Lepas Yesusnya Untuk Dapat 120 Dinar Atau 30 Keping Perak Sementara Maria Relah Keluarkan 300 Dinarnya Asal Bisa Bersimpu Bahkan Peluk Yesusnya Dekat Di hatinya Yang Satu Bau Wangi Yang Satu Bau Bangke Coba Dicolek Kiri Kanan Kalau Anda Suami Istri Yang duduk Bersama Mapa Pernikahan Kita Bawa Apa Tanya Saudara Tanya Kalau Anak Orang Tua Yang Lagi Duduk Mapa Anakku Keluarga Kita Bau Apa Ya Saudara Kalau Yang duduk Pada Hamba Tuhan Yang Melayu Di Gereja Ini Ngomong dong Pelayanan Kita Bau Apa Di Sini Setiap Kali Mentalnya Ngambil Mesti Bangke Makanya 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 Dalam Pernungan Saya Membuat Sebuah Dalil Ini Adalah Hukum Alkitab Yang Jadi Hukum Universal Ada Hukum Alkitab Yang Ternyata Berlaku Di Seluruh Dunia Tidak Nunggu Dia Kristen Atau Kenal Firman Ini Atau Tidak Contoh Hukum Tabur Itu Hukum Firman Yang Jadi Hukum Dunia Hukum Universal Tidak Nunggu Orang Itu Kenal Firman Kenal Yesus Atau Tidak Baca Alkitab Atau Tidak Tapi Kalau Dia Menabur Dengan Benar Tetap Akan Menuai Kalau Dia Menabur Dengan Sembarangan Tetap Juga Akan Menuai Kebinasaan Seperti Galatia 6 Katakan Hukum Alkitab Kedua Yang Jadi Hukum Universal Adalah Siapa Yang Merendahkan Diri Dia Ditinggikan Tuhan Tetapi Siapa Yang Meninggikan Diri Dia Pasti Akan Punya Pengalaman Direndahkan Tuhan Itu Juga Hukum Alkitab Yang Jadi Hukum Universal Hukum Alkitab Ketiga Menjadi Hukum Universal Adalah Apa Yang Anda Dan Saya Remekan Apa Yang Kita Tidak Hargai Bakal Diambil Dan Hilang Daripada Kita Itu Hukum Muncul Cari Kembali Hak Keselungan Tidak Dapat Akhirnya Muncul Hukum Apa Yang Kau Remekan Apa Yang Kau Tidak Hargai Pasti Akan Diambil Dan Hilang Daripadamu Makanya Suami Istri Hargai Pasangan Mu Nanda Diambil Orang Selalu Begitu Itu Hukum Universal Pernah Bapak Ibu Punya Pengalaman Naruk Kunci Sembarangan Naruk Gunting Sembarangan Ngeletakkan Apa Jepretan Sembarangan Karena Merasa Tidak Dihargai Ditaruh Sembarangan Satu Kali Perlu Nyari Dua Hari Tidak Ketemu Dibongkar Lacinya Dibongkar Lemarinya Dibongkar Rumahnya Dua Hari Tidak Ketemu Dan Endingnya Karena Perlu Beli Yang Baru Gila Setelah Punya Yang Baru Yang Dicari Nongol Sedara Kayak Ngece Sedara Pernah Punya Pengalaman Begitu Itu Itu Hukum Ini Apa Yang Kamu Nggak Hargai Akan Diambil Daripadamu Apa Yang Kamu Remekan Akan Hilang Daripadamu Wow Itu Hukum Alkitab Ketika Yang Jadi Hukum Universal Nah Yang Keempat Menurut Saya Ini Anda Dan Saya Bakal Meluarkan Bau Apa Tergantung Value Anda Dan Saya Apa Kalau Value Kita Kayak Maria Bangun Hubungan Dengan Siapapun Termasuk Dengan Give Something And Give The Best Mesti Wangi Baunya Begitu Spiritnya Dapat Apa Ya Aku Dari Hubungan Ini Dari Fellowship Ini Dari Tempat Ini Baunya Mesti Bangkai Batang Tikus Kecil Udah Bikin Seruman Nggak Enak Apalagi Kalau Gede Sudara Ngeri Sudara Wow Waktu Saya Baca Dan Renungkan Ini Tuhan Mau Tanam Aku Mau Hidupu Keluar Bau Harum Dan Kalau Mau Seperti Itu Nggak Ada Yang Lain Kecuali Punya Value Bukan Ngambil Bukan Mencuri Bukan Merampas Tetapi Malah Memberi Bahkan Berikan Yang Terbaik Orang Kayak Begitu Mesti Wangi Baunya Ada Suami Istri Ngerayain Anniversary Waktu Mereka Merayakan Anniversary Suaminya Itu Berpikir Aku Mau Kasih Kado Apa Buat Istriku Di hari Ulan Tahun Pernikahan Kita Hari ini Istrinya Juga Mikir Yang Sama Dia Nggak Ngomong Ke Suaminya Cuman Batin Hari Ini Ulan Tahun Pernikahan Kita Yang Kesekian Aku Bisa Kasih Apa Buat Suamiku Top Karena Suami Istri Yang Lain Kalau Anniversarian Begitu Bangun Dan Ingat Anniversari Yang Dipikir Suamiku Beri Apa Hari Ini Ke Saya Sudah Atau Suaminya Mikir Istriku Kasih Apa Ke Saya Hari Ini Ya Gitu Makanya Waktu Saya Temukan Cerita Ini Wah Keren Ini Suami Istri Yang Excellent Sayangnya Mereka Ingin Memberi Sesuatu Buat Pasangannya Di Hari Ulan Tahun Pernikahan Tapi Lagi Nggak Punya Uang Aduh Pengen Ngasih Tapi Nggak Punya Duit Tapi Karena Hatinya Pengen Memberi Lebih Kuat Daripada Menerima Walaupun Realitanya Lagi Nggak Punya Uang Mereka Tetap Berusaha Untuk Mewujudkan Kerinduannya Dan Ini Yang Dibuat Oleh Sang Suami Sang Suami Punya Arloji Cuman Tinggal Kepalanya Karena Kalepnya Jam Udah Rusak Gelangnya Jam Udah Rusak Tinggal Kepalanya Doang Masih Jalan Dia Jual Kepala Jam Yang Selama Ini Dia Sayangin Tapi Nggak Bisa Dipakai Gara Gara Kalepnya Rusak Cuman Ditaruh Saku Dia Jual Demi Dapat Duit Dan Bisa Belikan Sesuatu Buat Istrinya Di hari Ulan Tahun Pernikahan Mereka Dapat Duit Tidak Seberapa Uang Tinggal Kepalanya Tok Saudaraku Akhirnya Setelah Dapat Uang Dia Belikan Sesuatu Yang Menurut Dia Bakal Dipakai Dan Disukai Oleh Istrinya Yaitu Sisir Rambut Yang Besar Kenapa Dibeliin Sisir Karena Rupanya Si Suami Melihat Istrinya Dari Remaja Sudah Tidak Pernah Cukur Rambut Rambut Setelah Pacaran Menikah Dan Sekian Lama Menikah Dengan Dia Sampai Menjuntai Ke Lantai Kayak Kasih Tuhan Menjangkau Dunia Kira-kira Saudaraku Rambut Istrinya Sampai Menyentuh Lantai Saking Panjang Karena Dari Remaja Sudah Tidak Pernah Cukur Rambut Senang Rambut Panjang Waduh Makanya Dia Beliin Sisir Yang Cap Gajah Sisir Cap Gajah Kom Dia Bungkus Rapi-rapi Dia Bawa pulang Ke rumah Dan Dipersembahkan Ke istri Tercinta Di hari Ulan Tahun Pernikahan Mereka Yang Dia Tidak Sangka Istrinya Kan Juga Punya Pemikiran Yang Sama Mau Ngasih Sesuatu Tapi Tidak Punya Duit Hari Itu Tanpa Sepengetahuan Dan Minta Izin Dari Suaminya Tanpa Minta Izin Istrinya Buat Perkara Yang Gila Yaitu Dia Cukur Rambutnya Dia Jual Rambutnya Yang Terjuntai Ke Lantai Ke Tokowik Wah Dibelilah Sama Tokowik Itu Dia Potong Begitu Pelontos Begitu Cepat Lebih Dari Demi Moore Waktu Main Film Ghost Wah Ketauan Saya Nonton Lalu Dia Dapat Duit Dari Jual Rambutnya Ketokowik Dia Beliin Gelangnya Jam Dia Beliin Kalepnya Jam Karena Harapannya Setelah Ini Jam Kesayangan Suaminya Bisa Dipakai Kembali Kemarin Gak Gak Dikantongin Gara 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 Kalepnya Rusak Dia Jual Rambutnya Ketokowik Dapat Duit Dibeliin Gelangnya Jam Dibungkus Rapi Rapi Pulang Ke Rumah Ketemuan Yang Kaget Duluan Suami Lah kok Pelontos Dik Rambut Dik Sudah Lah kok Kamu Gak izin Saya Potong Rambut Kenapa Ada Banyak Kutunya Bukan Bukan Banyak Kutunya Aku Pengen Ngasih Sesuatu Buat Kamu Di hari Ulan Tahun Pernikahan Kita Hari Ini Kamu Lupa Gak Ini Hari Anniversary Kita Kaget Suaminya Karena Dia Pikir Cuman Dia Yang Ingat Makanya Jangan So Hebat Sendirian Si Suami Ini Oh Kamu Juga Ingat Hari Pernikahan Kita Iya Aku Pengen Ngasih Kamu Sesuatu Tapi Aku Tidak Punya Uang Kalau Aku Minta Kamu Pasti Kamu Tanya Saya Minta Uang Untuk Apa Jadi Tidak Surpris Akhirnya Sorry Tanpa Ijin Aku Putuskan Jual Rambutku Ketuk Wik Lumayan Dapat Duit Dan Aku Berharap Kaduku Ini Kamu Suka Menerima Dan Memakainya Apa Ini Istriku Buka Sendiri Sayang Waduh Nangis Itu Suami Dapat Persembahan Kayak Begitu Dari Istrinya Begitu Dibuka Lihat Isinya Gelangnya Jam Lebih Nangis Sedara Lebih Nangis Sedara Loh Kamu Kamu Tidak Suka Dengan Kaduku Bukan Tidak Suka Tidak Ngefek Kata Suaminya Saudaraku Apa Maksudnya Tidak Ngefek Mana Jam Kesayangan Yang Tidak Ada Gelangnya Pakai Pakai Ini Belikan Gelangnya Aku Jual Rambutku Untuk Beli Ini Buat Kamu Nah Masalahnya Disitu Istriku Dimana Masalahnya Lah Jamnya Udah Tak Jual Lah Ngapain Lu Jual Jammu Kan Kamu Paling Suka Kamu Kantongin Terus Kamu Suka Karena Aku Pun Ingin Ngasih Sesuatu Buat Kamu Di Hari Ulan Tahun Pernikahan Kita Hari Ini Aku Yang Tidak Punya Duit Dan Tanpa Sepersujuan Dan Pengetahuan Aku Jual Jamku Yang Tinggal Kepala Nyatok Gak Dapat Duit Banyak Cuma Sekedar Aku Bisa Beri Ini Buat Kamu Apa Ini Semoga Kamu Suka Tapi Kayaknya Juga Enggak Ngefek Kata Suaminya Saudaraku Karena Setelah Dibuka Sisir Rambut Cap Gajah Tadi Saudaraku Si Istri Juga Kenangis Sama Ketawa Sekarang Enggak Perlu Sisir Pakai Tangan Selesai Katanya Saudara Hari Itu Kadonya Dua-dua Enggak Ada Yang Kepak Bos Tetapi Hari Itu Menjadi Perayaan Anniversary Yang Paling Keren Yang Mereka Lakukan Anda Dan Saya Dengar Cerita Ini Atau Baca Cerita Ini Kita Tersentuh Apa Si Yang Menyentuh Dari Cerita Ini Kesederhana Bukan Yang Menyentuh Dari Cerita Ini Value Saling Memberi Yang Terbaik Buat Pasangannya Heran Ya Begitu Value Memberi Mesti Wangi Ceritanya Bener Ya Ada Cerita Kedua Yang Enggak Kayak Begini Dua Sahabat Transaksi Jualan Yang Dijual Sebidang Sumur Setelah Cocok Dengan Harganya Dan Karena Yang Satu Memang Membutuhkan Dibeli Terjadilah Transaksi Penjualan Itu Habis Dibayar Lunas Surat Perjanjian Sudah Terjadi Tahu-tahu Yang Baru Jual Sumurnya Keteman Dan Sahabatnya Ini Mulai Cari Masalah Dia Membuka Masalah Dengan Kalimat Bro Yang Baru Kamu Sumurnya Ya Bro Kalimatnya Udah Nggak Enak Temennya Udah Mulai Nggak Asik Baca Baik-baik Surat Pembeliannya Yang Baru Kamu Beli Dari Saya Adalah Sebidang Sumur Berarti Baru Sumurnya Doang Airnya Belum Bro Sudah Sudah Mulai Jengkel Ini Sudah Gila Lu Bukan Sumur Dan Airnya Juga Enggak Baca Baik-baik Surat Perjanjiannya Gila Banyak Orang Bertudung Di balik Undang-Undang Sudah Yang Lu Baru Beli Baru Sumurnya Airnya Belum Kalau Lu Mau Ambil Airnya Bayar Lagi Bro Lain Ceritanya Waduh Orang Surabaya Bilang Temennya Mbo Wad Ini Sudah Jengkel Ini Lihat Sahabatnya Gila Lu Tega Lu Lakukan Ini Ke Saya Tapi Begitu Spiritnya Ngambil Mesti Enggak Asik Coba Suami Istri Cek Pernikahan Anda Bau Apa Anak Orang Tua Cek Ada Anak Yang Terus Ngerogoti Yang Orang Tuanya Punya Ada Ada Orang Tua Yang Terus Nuntut Yang Anak Punya Baunya Mesti Enggak Asik Ceritanya Itu Jadi Aduh Bau Batang Tigo Tapi Begitu Spiritnya Ambil Memberi Sesuatu Dan Yang Terbaik Yang Diberikan Bau Narwastu Itu Semerba Saya Berdoa KPI City of Love Baunya Narwastu Yang Semerba Karena Di Gereja Ini Bukan Jemaat Mau Ambil Yang Gereja Punya Bukan Pendeta Mau Ambil Yang Jemaat Punya Semua Spiritnya Memberi Dan Memberi Yang Terbaik Saling Memberkati Bukan Saling Memanfaatkan Wow Kalau Itu Dijaga Semerba Bau Yang Wangi Akan Tersebar Dari Tempat Ini Ketika Saya Punya Visi Untuk Melangkah Di Medan Misi Yang Baru Saya Tidak Pernah Suruh Anak Anak Rohani Saya Membiayai Visi Yang Tuhan Taruh Di Hati Saya Bahkan Dari Awal Saya Tangkap Visi Itu Saya Tulis Di Instagram Dan Di Hati Saya Di Twitter Saya Di Facebook Saya Di Pikiran Saya Saya Katakan Tuhan Yang Utus Tuhan Yang Urus Karena Banyak Orang Pemimpinnya Punya Visi Jemaat Yang Disuruh Modalin Begitu Jemaat Kurang Tergerak Ya Digerakkan Sama Dia Sampai Tiap Minggu Tiap Saat Kotbanya Soal Memberi Terus Sampai Mau datang Ke gerija Males Kayaknya Kau tahu Yang mau Dikotbakan Apa Hari ini Saya Ngomong Dengan Tuhan Tuhan Kalau Tuhan Yang Suruh Tuhan Yang Tanggung Jawab Saya Enggakkan Mereka tahu Biar Itu Dari Dalam Keluar Yang Menggerakkan Bukan Dari Luar Kedalam Dan Apa Yang Terjadi Cukup Lama Saya Menunggu Tapi Akhirnya Februari Kemarin 24 Kali 30 Meter Sepidang Tanah Misi Di Kaki Gunung Lawu Berhasil Kami Miliki Saya Enggak Punya Gedung Saya Enggak Punya Jemaat Yang Ribuan Anak Anak Rohani Saya Di Jalanan Tapi Tapi Ternyata Tuhan Memberikan Kemampuan Sampai Akhirnya Tanah Misi Ini Setelah Setahun Saya Tunggu Sepanjang 2017 Enggak Ketemu Februari Kemarin 2018 Tuhan Anugerahkan Paling Tidak Tiga Kali Rumah Saya Yang Ada Di Bumi Serpong Dame Hari Ini Rumah Saya 250 Meter Persegi Tuhan Kasih Saya 721 Meter Persegi Di Kaki Gunung Lawu Beberapa Orang Tanya Ngapain Pak Ke kaki Gunung Lawu Brahma Kumbara Sudah Tidak Ada Ceritanya Saya Melanjutkan Yang Lebih Rohani Sudara Kan Gitu Ceritanya Saya Masuk Satu Desa Hindu Di Atas Gunung Itu Saya Tinggal Di Sana Dan Doakan Akan Muncul Pergerakan Ilahi Di Tempat Itu Doakan Dan Untuk Nyampe Disitu Tuhan Bawa Sampai Saya Tidak Pernah Cerita Apapun Kalau Orang Dengar Tidak Ada Paksaan Apapun Tapi Akhirnya Pas Pada Waktunya Apa Yang Diputukan Keluar Apa Yang Diputukan Datang Wah Karena Spiritnya Bukan Mengambil Endingnya Mesti Wangi Begitu Spiritnya Ngambil Endingnya Mesti Bau Amin Yohanes Yohanes Et 16 Itulah Ending Yang Yesus Berikan Buat Anda Dan Saya Makanya Waktu Yesus Lihat Maria Dia berkata Biarkan Dia Lakukan Ini Judas Biarkan Kenapa Ini Miniaturku Kata Tuhan 6 Hari Lagi Yang Aku Kerjakan Buat Dunia Bukan Minyak Narwase 300 Dinar 6 Hari Lagi Yang Aku Lakukan Aku Pecahkan Hidupku Aku Pecahkan Nyawaku Aku Cucurkan Daraku Yang Harganya Lebih Dari Emas Dan Perak Dunia Dan Sama Ternyata Makanya Waktu Yesus Hari Itu Lihat Yang Dibuat Maria Itu Dia Seperti Melihat Miniaturnya Yang Minggu Depan Dia Akan Kerjakan Buat Dunia Makanya Yohanes 3 16 Punya Karena Begitu Besar Kasih Alakan Dunia Maka Mengaruniakan Memberikan Mengorbankan Anaknya Yang Tunggal Dan Anaknya Yang Tunggal Yang Dikorbankan Atau Diberikan Bapak Buat Dunia Bukan Anaknya Yang Tunggal Yang Gak Kepakai Ke Sorga Yang Idiot Yang Bodoh Yang Cacat Enggak Yang Terbaik Yang Sorga Punya Itu Yang Dilepaskan Harganya Lebih Dari 300 Dinar Yang Dibuat Maria Itu Makanya Endingnya Pak Supaya Barang Siapa Yang Percayakan Dia Tidak Binasa Melayankan Beroleh Hidup Yang Kekal Lihat Enggak Koneksinya Memberi Yang Terbaik Dan Bau Yang Harum Tersebar Di Belakang Setiap Kali Istri Suami Ngasih Yang Terbaik Pasti Pernikahnya Wangi Setiap Kali Keluarga Anak Orang Tua Menantu Mertua Ngasih Yang Terbaik Bukan Ngambil Ngasih Yang Terbaik Mesti Wangi Keluarga Setiap Kali Gereja Di Dalamnya Isinya Saling Memberkati Dan Memberi Yang Terbaik Wow Mesti Keren Begitu Gerejanya Baunya Enggak Enak Pasti Spiritnya Saling Ngambil Sampai Akhirnya Sita-sitaan Di Pengadilan Aduh Enggak Asik Banget Baunya Hari Ini Seperti Yang Tuhan Rindukan Biar Bau Harum Pengenalan Akan Tuhan Tersebar Dalam Hidupmu Dan Hidup Kita Bangit Berdiri Bangit Berdiri Korala Mataka Sekali lagi Yang bangit Berdiri Coba Colek Kiri Kanan Muka Belakang Lu Bau Apa Itu Saudara Ya Anda Bau Apa Saudara Wow Pulang Dengan Pertanyaan Ini Aku Ini Bau Apa Selama Ini Sudah Disemprot Semua Wangian Baunya Tetap Enggak Pasti Spiritnya Ngambil Pasti Spiritnya Mau Curi Sesuatu Rampas Sesuatu Begitu Spiritnya Beri Dan Beri Yang Terbaik Mesti Wangi Bau Dan Dan Itu Yang Surga Harapkan Muncul Di Pernikahan Kita Di Keluarga Kita Di Gereja Kita John F. Kennedy Malah Berapa Tahun Yang Lalu Sudah Ngomong Duluan Jangan Tanya Apa Yang Amerika Bisa Berikan Kepadamu Tapi Tanya Dirimu Apa Yang Bisa Kau Berikan Untuk Amerika Itu Spirit Mungkin Dia Baca Dari Cerita Al-Kitab Begitu Spiritnya Memberi Bukan Ngambil Mesti Yang Wangi Tersebar Di Sana Takkan Pernah Kubawa Selain Yang Terbaik Tuhan Katakan Pujian Ini Sama Sama Takkan Pernah 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 Pernah